Intro Ini Reza, seorang pemuda yang hidup sendirian dari harta warisan. Hidupnya selalu dalam kebundahan. Meski ia selalu berusaha mencari kesenangan, walaupun dengan keharaman. Ih, Nif nif, gue nyontek dulu lo, kayak mau game kita terus. Ya gimana ga nyontek? Semalem, Pak RT minta krokin pada Gita. Wajar aja lo, emang kalau kayak turun pijet. Ayy! Udah lah, daripada bahas yang ga jelas. mending kita pesta kita minum ini gimana kita minum ini totok gue ini seorang yang sangat hangat dan humoris satu-satunya dari seluruh teman Reza yang taat beragama Reza ngapain si Zeng ajak yang haram-haram mending kita disini duduk bareng asik ngobrol bareng udah jangan yang aneh-aneh aduh nih soalim lu berisik tau gak udah Zeng mending kita sholat ya nanti kita akal dahlah sekarang yang mau ikut ayo berangkat aku yang interaktif interaktif setelaktif gila ikut dong adah eh bener-bener kalian beruang lu kemana-mana mau ikut lah mereka buka pola sosokan ikut duduk ntar aku laporin batakmu loh aduh laporan ngaser mending kalian berdua ikut abis roh yuk aduh gulan-gulan iya yaudah tapi jangan kemana-mana ya iya iya cepetan disana trok haha mangkanku iya studi babe hihihi 井 imo vern ef considerably pengam om yang yang hai 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 ah Hai kerapa saat ini bisa ketemu di base camp gak kenapa ya pentingnya ada yang mau diomongin ok 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 Eh Nip Jadi gini Nip Ya ampun Jadi gini Nip Kenapa ya Perasaanku ini gak pernah tenang gitu Kayak ada yang kosong Dan setiap kali aku nyari kesenangan Pake pesta Entah itu minum-minum kek dan lain-lain Kesenangan itu cuma sementara gitu Dan setelah itu selesai Perasaan itu balik lagi Nip Dengerin lah Nip Terus gimana Terus gimana solusinya Kamu lagi sumpah Jadi gini Yang nyitain ketenangan itu Allah Kalau kamu pengen tenang Kamu perbaikin hubungan kamu sama Allah Insya Allah Allah bakal kasih ketenangan Di hati kamu Berapa banyak hal yang kita anggap Baik Belum tentu itu terbaik buat kita Tapi yang baik menurut Allah Pasti Pasti baik buat kita Pasti Jadi gitu Nip ya Terus gimana caranya ya Ajarin lah Nip Aku mau berubah Nip Tapi mulai dari mana ya Tuh Kalau masalah itu sih Dalam aku masih dikit Zer Tapi tenang Besok Besok aku akan ketemu Sampus Kamu mau ikut gak? Boleh Nip Akan masuk ke dalam surga Karena dosa bisa terhapus Dengan cara bertobat Bersungguh-sungguh kepada Allah Sebaliknya Pahala juga bisa terhapus Dikarenakan Sesabap penyakit hati Seperti Sombong Ria Ujung Dan lain-lain Oleh karenanya Janganlah kita meremehkan Orang-orang yang ahli maksiat saat ini Karena dimungkinkan Mereka lah yang akan memberikan syafaat Kelak-kelak di hari kiamat Jadi ini rumahnya Assalamualaikum Assalamualaikum Yang ini Bagir Tetangga Sekaligus Guru Hanif Seorang ustad Yang jiat dalam berdakwah Terutama pada kalangan Waalaikumsalam Hanif Sahab Alhamdulillah Sehat baik Sehat ya Silahkan masuk Ayo Nif Silahkan duduk Silahkan Jadi gimana nih Sehat Nif Alhamdulillah Sudah duduk Duduk ya Gimana nih Gimana nih Jadi gini Set Ini temen Hanif Pengen belajar katanya Ya Ustaz Nama saya Reza Udah lama kenal Hanif Iya Ustaz Teman kuliah Tinggalnya masih sama orang tua Udah meninggal semua Terus Selama ini tinggalnya sama siapa Dulunya sih sama bibi Tapi semenjak SMA Milih tinggal sendiri Yang bikin Reza Yang bikin Reza mau belajar apa Mau memperbaiki hubungan sama Allah Ustaz Dengan hidup lebih tenang Soalnya saya iri Nif Hidupnya tenang terus Padahal mukanya pas-pasar Hidupnya pas-pasar Terus gimana Mau memperbaiki hubungan sama Allah Kita mulai dari sholat Sudah bisa uduk Insya Allah bisa Coba sebutin Gimana caranya uduk Uduk tuh ya Cuci tangan Kumur-kumur Basuk wajah Tangan Rambut Telinga kaki Mana bagian yang wajib Mana bagian yang sunnah Sunnah tuh Pekerjaan Yang kalau dilakuin dapet pahala Yang kalau ditinggalin ya Gak dapet apa-apa Paham Reza Mending set aja yang jelasin Ya udah sekarang gini aja Reza ikut ustad Ustad mau lihat Gimana cara Uduknya Reza Uduknya Reza masih banyak yang salah Ustadz mau jelasin gimana cara uduk yang minimal Ustadz mau jelasin gimana cara uduk yang minimal Bismillahirrahmanirrahim Sebentar Ustaz Boleh saya rekam Ustaz ya Biar bisa ditonton lagi ntar di rumah Ustaz Boleh, boleh Boleh Ustaz ya Sebentar Ustaz ya Oke Siap Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Uduk dalam segi syariat adalah istilah untuk membasuh beberapa anggota badan Sebelum melakukan Uduk, ada 10 syarat yang harus dipenuhi agar Uduk kita sah Yang pertama, orang yang ingin melakukan Uduk harus beragama Islam Maka tidak sah hukumnya Uduk orang yang kafir Yang kedua, dia harus bersifat Tamyis Tamyis adalah sifat di mana seseorang bisa makan, minum, dan beristinja atau bersuci sendiri Maka, bagi anak kecil yang belum memiliki sifat Tamyis, tidak sah hukum Uduknya Yang ketiga, kulit yang ingin dibasuh harus bersih atau bebas dari sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit tersebut Seperti cet, cincin yang terlalu rapat, kotoran yang ada di bawah kuku, dan lain-lain Jadi perlu diperhatikan, kotoran yang ada di bawah kuku handaknya dibersihkan Karena dikhawatirkan kotoran tersebut mencegah sampainya air ke kulit yang ada di bawahnya Namun, jika kotoran benar-benar sulit untuk dihilangkan atau kotoran tersebut berasal dari dirinya sendiri seperti keringat Maka hukum Uduknya tetap sah Yang keempat, pastikan seluruh anggota badan yang ingin dibasuh harus bersih dari sesuatu yang bisa merubah sifat air Baik sesuatu tadi suci atau najis, baik perubahannya dari segi rasa seperti cuka Atau dari segi warna seperti pewarna yang tebal, atau dari segi bau seperti parfum yang menyengat Yang kelima, air yang digunakan harus bersifat suci dan mensucikan Seperti air sumur, air sumber, dan lain-lain Yang keenam, disyaratkan bagi perempuan harus suci dari had dan nifas Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, yaitu handaknya berwudu setelah masuknya waktu sholat Dan tidak ada waktu yang memisah antara setiap basuhan serta antara wudu dan sholat Dua syarat ini hanya dikhususkan untuk orang yang selalu berhadap Seperti orang terkena penyakit beser, perempuan yang mustahabah Yaitu perempuan yang meluarkan darah selain darah had dan nifas Kemudian yang kesembilan, dia harus meyakini kewajiban wudu Dan yang kesepuluh, dia tidak boleh menganggap apa-apa yang diwajibkan ketika wudu hukumnya sunnah Sekarang apa saja yang diwajibkan ketika wudu? Yang diwajibkan ketika wudu ada enam Yang pertama niat Niat adalah tujuan di dalam hati untuk melakukan sebuah ibadah yang berbarengan dengan awal ibadah tersebut Dan awal ibadah wudu adalah membasuh wajah Nah, ketika itulah kita diwajibkan untuk berniat melakukan wudu Yang kedua, membasuh wajah Panjang batasan wajah mulai awal tempat tumbuh rambut pada ukuran normal sampai dagu Dan lebarnya dari telinga satu ke telinga yang lain Diwajibkan meratakan air ke seluruh kulit dan bulu-bulu yang ada di batasan wajah Seperti alis, kumis, bulu mata, bulu godek, dan lain-lain Diwajibkan juga melebihkan basuhan sedikit dari batasan yang telah disebutkan Agar air benar-benar merata ke seluruh wajah Untuk jenggot dan jambang laki-laki yang tebal Hanya wajib membasuh bulunya yang nampak saja Sementara jika tipis Maka diwajibkan meratakan air ke seluruh bulu dan kulit yang ada di bawahnya Yang dimaksud dengan tebal di sini adalah Sekiranya kulit tidak terlihat dari jarak kurang lebih 1,5 meter Yang ketiga, membasuh kedua tangan mulai ujung jari jemari sampai merata ke seluruh siku Dan diwajibkan melebihkan basuhan sedikit ke atas siku Yang keempat, mengusap sebagian kulit kepala atau rambut yang ada di batasan kepala Rambut yang ada di batasan kepala adalah rambut yang tidak melebihi tempat tumbuhnya Maka bagi orang yang memiliki rambut panjang Tidak sah hudunya jika hanya mengusap ujung rambutnya saja Yang kelima, membasuh kedua kaki mulai ujung jari jemari sampai merata ke seluruh mata kaki Dan diwajibkan melebihkan basuhan sedikit ke atas mata kaki Perlu diperhatikan, diwajibkan menyampaikan air ke kulit kaki yang pecah-pecah dengan cara menggosok atau semisalnya Yang keenam, tartip Yaitu melakukan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan sesuai dengan urutannya Mulai dari niat yang dibarengi dengan membasuh wajah dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki Faham Reza ya? Faham Reza Jadi, semua yang Ustadz jelasin dari awal sampai akhir, semua hukumnya wajib Jadi, tidak boleh ada yang ketinggalan Berarti Ustadz, cuci tangan, kumur-kumur, basuh telinga bukan wudhu Ustadz Juga bagian wudhu, tapi itu adalah sunnah-sunnahnya, bukan kewajiban-kewajiban Sudah bisa sholat Reza? Insyaallah bisa, Ustadz Tapi gitu, kayaknya masih banyak salahnya juga Ustadz Ya udah, sekarang ayo ikut Ustadz Hanif Hanif, Ishak udah dateng? Oh, sudah ada di luar Ustadz Ya udah, tunggu bentar ya Ayo, berangkat Ishak Sehat Ayo, berangkat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati